Oke, jadi gue udah nambang seharian dan ini hasil tambangnya gue tumpuk jadi satu belum gue pisah-pisahin ya Coba kita tuang dulu, kita mau pisahin dulu Uh, buset Kok jadi, jadi ditabur kemana-mana gitu Jadi ini ada besi, ada gold, jadi gue pengen pisahin dan emasnya ayo kita iniin dulu Kita lebur jadi emas batangan, mau kita jadi perhiasan Cuman kok malah jadi bahan kerjaan nih, jadi tabur-tabur semua gini Gila ini gede amat Angkat ruby coba kita Uh, gede banget Kita simpan aja, taruh disitu dulu Ini besinya, tabur sini Seber-seberin dulu, aduh masih jadi tabur-tabur gini ya Jadi nambahin kerjaan aja anjir Hmm, kayak ada bau motong atau visi gue yang bau motongnya Gila sih Sampai kesini-sini, bentar Waduh, gimana ya Gila Kita tabur kemana-mana gini Buset Okay semmo ya sudah terkumpul kita masak sambil kita nunggu emasnya meleleh kita lihat yang lagi naik harga cincin atau kalung oh budunya lagi mahal sih cincin sama kalung kita bikin kalung aja lah oke kita tempah wuh kita bikin kalung cincin nah ini kalung satu ton sini sini mana tadi ruby kita yang paling gede ini dia kita kayak raya ini kayaknya nih kok gak mau oh harus dibakar dulu aduh goldnya harus dibakar dulu panas-panas baru ditempah dia udah belum nih udah kayaknya satu dua mana tadi palu kita gede banget kayak kalung montezuma nih taruh sini jadi berapa harganya 3.878 dolar gila ini setara kalau 1 dolar itu 14.000 jadi berapa tuh berapa puluh juta udah dan kayaknya kita mau belanja dulu guys kita mau belanja goldnya taruh sini karena disini gak ada kantong jadi tinggal ditaruh-taruh gitu aja kita naik mobil ya tempat belanja barangnya jauh soalnya udah gila kayak gini kita rasanya bawa traktor kita tunggu disini udah udah kenapa nih gue oi gue jepit guys ram drill ram drill top level dirt works faster with better water resources get damages from unfiltered water goliath drill oh ini goliath drill harganya 960 extends drill arm downward yields more weight better water get damage kita beli ini 1 oke sekarang uang tinggal 221 211 nah inilah sisanya taruh situ ayo kita pulang terus mau kita rakit aduh gatel tangan gue muter dulu aja aduh gak ada tukang parkir disini oke let's go hit eh eh wah hampir nyemplung waduh 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 kenapa ini aduh tolong gila waduh waduh jadi roket jadi Tamiya Magnum ini tolong waduh waduh ini gimana nih terbalik-balik gini kena 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 ngeri gue parkir disini aja oke udah nyambung semua coba kita nyalain mesinnya oh gila ngelak banget woi pencor ditutup berarti ya kocor tuh terus ini harus nyambung ke mesin penyaring itu juga aduh gila masih banyak pernya aduh kita beli penutup satu gak tau nih uangnya cukup gak untuk nyambung semua kabel-kabel pipa-pipanya pipa-pipanya ini uh eh masih ada sih satu ini pipa-pipanya emm sini 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 loh gak mau lagi nah kenapa gue balik ini tutup apa sih ini wah gitu nah ampun 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 ini sudah tinggal ini aja sih bengkok bengkok kesini satu bengkok kanan satu bengkok kanan lagi satu tiga bengkok kanya tiga tiga aduh 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 kita ambil yang sudah ada aja ya membazir nanti nah kita disini wih masih ada di bengkok bengkok ini satu dua tiga nah jadi mestinya ini mesin galinya mesin penggalinya ini ngeluarin tanah kayak gini nanti diangkut naik ke atas terus dipecahinya di kecil-kecil saya masuk kesini nanti disini langsung ngeluarin emas-emas aja dia nanti dia ngeluarin emas disini dan kayaknya aduh gue nyangkut lagi gue mau beli nah ini ada sih tuh keluarkan emasnya tapi kecil-kecil kecil-kecil namet gimana kalau gerindanya ini gak usah pake gerinda kali ya biar masnya gede-gede aja ini masih jadi kecil-kecil lho itu kita matiin dulu matiin ini kita copot sama aja masih kecil-kecil gini sekarang coba kita pake mesin yang ini itu keluar tuh gila batunya lebih gede aduh gak masuk tapi harusnya kita masukin secara manual aduh susah amat masuknya malah ini gue yang lepas anjir itu nya mati coba kita benerin rusak ini dia gak bisa tutup nah oke coba kita hidupin batunya kecil banget itu dia emasnya tuh emasnya oke guys waktu sudah menunjukkan setengah empat kisah anak mau sahur dulu dan sepertinya episode kali ini sampai disini aja dulu ya frustasi gue enggak enggak memuaskan banget melihat iminnya cuman sebutir-butir gitu doang tuh lebih gedean gua hasil dari apa ikan-ikan sendiri ya dan ya kalau teman-teman suka sama video kali ini silahkan di like subscribe share ada mata gua udah sepet gede yaudahlah ya gua jalan ucapkan salam see you again next time in the next video dan dadah see ya selamat menikmati selamat menikmati